Intro Seorang anak berinisial MP 14 tahun warga Meranti, Asahan Sumatera Utara Menjadi korban penyiksaan sekelompok warga karena dituduh mencuri telepon genggam Korban dianiaya menggunakan besi panas yang diletakkan tepat di tengkuknya Korban yang mendapat penganiayaan tersebut sempat melarikan diri ke rumahnya untuk bersembunyi dari angkukan warga Namun sekelompok warga malah mengejar korban dengan cara masuk ke dalam rumah korban dengan membuka jendela rumah korban Saat menemukan korban di dalam rumah, sekelompok warga ini memasukkan korban ke dalam karung goni Lalu membawanya dengan cara menyeret goni yang berisikan korban di dalamnya sejauh lebih kurang 50 meter Korban yang tinggal sendiri di rumahnya karena ibunya sudah meninggal dan ayah korban merantau ini Selamat dari angkukan sekelompok warga tersebut karena dibantu warga sekitar Aron Panjaitan ayah korban yang mengetahui kejadian yang menimpa anaknya tersebut terpaksa pulang dari rantauannya Dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Asahan Kita cemana dilihatnya empurnya ini gak ada Jadi yang gak ada, dianggap orang itu sendiri diambilnya Jadi gak apa-apa dituduh lagi Alasan dituduh kenapa Mbak? Kita gak tau masalahnya kita itu antara yang ditapan dulu dikerja gitu Ini ceritanya, ceritanya, pasti gak Kalau ada di rumah, ikat ini saya Pak Ini yang kehilangan handphone ini rumah siapa Pak? Rumah yang kehilangan ini di rumahnya Iya, maksudnya? Warga Manurung Namanya? Siapa namanya? Willy 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 Manurung? Iya Usia 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 Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim, Tribleta TV Salam Triberata U Flash Padahal Youtube www.16.000.000.000.000.000 MNBC Danah Hendrik perimeter Kit